Tidak terima ditegur karena menaikan penumpang di tengah jalan. Seorang supir bis Titian Mas, jurusan Surabaya Mataram mengamuk. Penumpang protes lantaran kondisi bis yang penuh sesak. Ricu antara sopir dan kondektur bus Titian Mas, jurusan Surabaya lombok dengan penumpangnya terjadi di dalam bus. Seorang penumpang protes lantaran sopir masih terus menaikan penumpang di tengah jalan hingga bus penuh berkesakan. Akibat diprotes, sang sopir dan kondekturnya marah dan tidak terima ditegur penumpang. Yang saya sayangkan adalah di Bali naik penumpang bertuburkan sampai hampir kita tidak bisa bergerak. Nah disitu saya mengatakan, Pak apakah ini tidak menjadi masalah. Mereka katakan tidak menjadi masalah. Kalau begitu saya video-kan. Karena saya angkat HP, nah disitu dia sopirnya mengangkat ingin memukul saya. Dan saya menyerahkan diri untuk memukul silahkan dipukul. Sementara itu terkait aksi sopir Titian Mas yang viral di media sosial, pihak manajemen bus Titian Mas menyampaikan ucapan permintaan maaf dan akan memberikan teguran keras kepada sopirnya. Dari Mataram, Hari KCDI News.